Mengenai ada tiga poin penting dalam pidato Prabowo, dalam rapimnas Gerindra di Hambalang. Anda melihat tiga poin ini adalah bentuk sikap politik Prabowo atau seperti apa? Ya, ini kode politik yang cukup jelas dan terang sebenarnya diinginkan oleh Gerindra. Terang artinya ingin berkoalisi dengan pemerintahan? Ingin berkoalisi dengan pemerintahan sekaligus mengirim kode apa yang diinginkan. Kalau kita bicara secara normatif tentu ingin tadi ketahanan pertahanan keamanan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Jadi artinya pos-pos yang diinginkan oleh Gerindra? Ya, poinnya itu betul. Jadi bisa juga itu sebagai kode yang diinginkan oleh Gerindra. Bisa jadi Menteri Pertahanan Keamanan, kedua adalah Menteri Pertanian, ketiga tentu berkaitan dengan energi. Sesuai dengan Rafi Menas yang diadakan dari pagi sampai malam ini, Rafi Menas tadi memutuskan bahwa memberikan kewenangan seluas-luasai kepada Pak Prabowo untuk menentukan sikap Partai Gerindra. Dalam Rafi Menas juga selain memberikan kewenangan tadi, dalam Rafi Menas juga Pak Prabowo menyampaikan kepada kami semua bahwa beliau sudah menyerahkan konsep strategi dorongan besar kepada Pak Jokowi yang mudah-mudahan bisa dipergunakan oleh pemerintah Pak Jokowi. Ada pemerintah energi, pangan, air, termasuk pertahanan dan keamanan. Pak Prabowo dengan niat yang baik, dengan niat tulus untuk kepentingan bahkan negara, untuk persatuan negara melihat bahwa ini kondisi ekonomi Indonesia dalam ancaman. Nah beliau punya konsep kalau menjadi presiden 2019-2024, tapi konsep itu kan tidak terpakai. Nah konsep yang ada itu dikirimkan kepada Pak Jokowi, mudah-mudahan ini bisa diadopsi oleh Pak Jokowi. Jadi intinya Mbak Rara dan juga seluruh pendengar Metro TV yang ada, kami Partai Gerindra siap berkontribusi baik di dalam dan di luar pemerintah. Yang pasti kami sudah menyerahkan konsep kepada Pak Jokowi, silahkan konsep itu apakah dipakai atau tidak oleh Pak Jokowi. Pak Gerindra sebenarnya bersiap untuk membantu pemerintahan, artinya ingin, siap dan mau gabung dalam pemerintahan. Kalau di luar, oposisi tidak perlu kita bahas lagi ya, oposisi memang sudah di luar, greg-gregi gitu. Nah artinya Gerindra sekarang siap membantu presiden, tapi itu tergantung pada presiden Jokowi jodohnya. Apakah nanti akan merespon dengan kompromi politiknya bertemu di satu titik gitu.